Hina Kelana Bab 69. Penjara di bawah danau. Hendaknya maklum bahwa pedang tak berwujud yang dipancarkan dengan suara kecapi itu adalah semacam ilmu silat yang maha tinggi, kalau ilmu ini sampai digunakan, maka lawannya pasti seorang ahli silat yang hebat, betapa tinggi tenaga dalamnya tidak perlu dikatakan lagi, tenaga dalam lawan, semakin terasa pula reaksinya terhadap suara kecapi. Tapi sama sekali tak terduga bahwa sama sekali Leng Houtiong tidak mempunyai tenaga dalam sehingga pedang tak berwujud itu pun kehilangan daya gunanya. Setelah mengalami kekalahan mestinya Ui Chiong Kong merasa putus asa. Kemudian demi mengetahui sebabmu sebab kekalahannya itu bukan lantaran kepandayan yang kurang sakti, tapi karena lawan yang sama sekali tidak mempanakan pengaruh suara kecapinya itu, maka Ui Chiong Kong menjadi kegirangan luar biasa. Tangan Leng Houtiong dipegangnya erat-erat, katanya dengan tertawa, sobat baik, sobat bagus. Tapi mengapa kau beritahukan rahasiamu kepadaku dengan tertawa Leng Houtiong menjawab, tenaga dalam wampu telah lenyap, hal ini sengaja dirahasiakan ketika bertanding tadi, sekarang wampu mana berani menipu lagi Ui Chiong Kong bergelap tertawa, katanya, Jika demikian, jadi aku punya pedang tak berwujud, tidaklah terlalu jelek. Yang ku khawatirkan hanya kalau kepandaianku itu benar-benar tak berguna sama sekali, Hang Heng, engkau telah sudi memberitahu dengan jujur, sungguh kami bersaudara merasa sangat berterima kasih, tiba-tiba Hek Pek Cu menyela. Tapi engkau apakah tidak tahu dengan terbongkarnya rahasiamu, bila kami bersaudara mau cabut nyawamu menjadi gampang sekali, ucapan ji cengcu memang tidak salah, jawab Leng Houtiong. Tapi wampu percaya keempat cengcu adalah kaum kesatria sejati, makanya mau bicara terus terang, dibalik kata-katanya ini dimaksudkan kaum kesatria sejati tentu tidak sudi membalas kebaikan dengan care pengecut. Benar, memang benar, ucap Ui Ciongkong. Hang Heng T, maksud tujuan kedatanganmu ke tempat kami ini silakan juga bicara terus terang. Biarpun baru kenal, tapi kita anggap seperti teman lama. Asalkan kami mampu pasti akan kami laksanakan untukmu, tenaga dalam Hang Heng telah lenyap, ku kira disebabkan terluka dalam yang parah, sambung Hek Pek Cu. Aku mempunyai seorang sobat baik, ilmu pertabibannya mahasakti, cuma wataknya terlalu aneh dan tidak sembarangan menerima orang sakit. Namun mengingat hubungannya dengan aku mungkin akan mau mengobatimu, ya, set jin sin ih pengeci itu memang, oh, tabib sakti pengeci selaleng Houtiong sebelum Tut Itong selesai bicara. Benar, apakah Hang Heng sudah pernah dengar namanya tanya Hek Pek Cu? Tabib Peng itu sudah meninggal dunia di Ngkau Pah Ceng di daerah Soatang pada beberapa bulan yang lalu, jawab Leng Houtiong. Hah, dia, dia sudah meninggal dunia seru Hek Pek Cu kaget. Dia sanggup menyembuhkan penyakit apapun juga, mengapa tidak mampu mengobati penyakitnya sendiri ujar Tan Jing Sing. Ah, dia terbunuh oleh musuhnya Tentuleng Houtiong menggeleng, terhadap kematian pengeci dia masih sangat menyesal, katanya kemudian, sebelum ajal Peng Taihu masih sempat memeriksa nadi wampu dan mengatakan penyakit wampu ini sangat aneh dan mengakui beliau tidak sanggup mengobati, mendengar berita kematian pengeci itu, Hek Pek Cu tampak sangat berduka, ia duduk termangu-mangu dan mengembeng air mata. Setelah berpikir sebentar, kemudian Ui Chiong Kong berkata, Hang Heng Te, aku memberi suatu jalan yang sukar kupastikan, akan kubuatkan sepucuk surat, boleh kau bawa dan menemui Hang Ting Kaisu, itu ketua Siow Lim Si sekarang, jika beliau sudi mengajarkan mulbekang Ih Kinteng yang tiada bandingannya itu kepadamu, maka tenagamu pasti ada harapan akan pulih kembali. Mestinya Ih Kinteng adalah kepandaian Siow Lim Mi yang tidak diajarkan kepada orang luar, namun Hang Ting Kaisu dahulu pernah utang budi padaku, bisa jadi dia akan mau menjual muka padaku, melihat tokoh yang diperkenalkan Hek Pek Cu dan Ui Chiong Kong itu memang sangat tepat, Maksud mereka pun sangat sungguh-sungguh, hal ini menunjukkan kedua Cheng Cu itu memang punya hubungan luas bahkan maksudnya juga sangat tulus. Maka terima kasih sekali rasa hati Leng Ho U Tiong, jawabnya kemudian, kepandaian sakti Ih Kinteng itu hanya diajarkan kepada murid Siow Lim Pei Melulu, sedangkan Wampu tidak dapat menjadi murid Siow Lim, hal ini jelas sulit dilaksanakan. Sudahlah, maksud baik para Cheng Cu akan kuingat selama hidup ini. Tentang mati hidupku sudah suratan nasib dan terserah takdir. Sebaliknya lukaku ini telah membuat para Cheng Cu ikut khawatir, biar Wampu mohon diri saja, nanti dulu tiba-tiba Ui Chiong Kong mencegah. Lalu ia masuk ke ruang dalam. Sejenak kemudian ia keluar kembali dengan membawa sebuah botol porselan kecil. Katanya, ini adalah dua biji pil pemberian mendi yang guruku, sangat bagus khasiatnya untuk menambah tenaga badan dan menyembuhkan penyakit. Sekarang ku berikan kepada adik Hang sekadar kenang-kenangan perkenalan kita ini, dari sumbat botol itu Leng Ho U Tiong dapat menduga benda peninggalan guru Ui Chiong Kong itu pasti benda mestika yang tak ternilai. Maka cepat ia menjawab, ah, penyakitku ini sudah sukar untuk disembuhkan, obat siampu itu lebih baik disimpan saja untuk digunakan di kemudian hari. Ui Chiong Kong berkata, kami berempat sudah tidak pernah menginjak dunia Kang Ngong lagi dan tiada pernah bertempur dengan orang luar sehingga obat ini pun tiada gunanya. Kami berempat tidak punya anak murid, diberikan padamu juga kau tolak. Maka terpaksa obat ini biarku bawa masuk ke liang kubur saja, mendengar ucapan yang mengharukan itu, terpaksa Leng Ho U Tiong menerimanya dengan ucapan terima kasih, lalu mohon diri. Hek Pek Chu bertiga membawa Leng Ho U Tiong kembali ke ruang catur di bagian depan. Dari air muka mereka berempat itu segera Hiang Buntian dapat menduga bahwa pertandingan pedang dengan Toa Ceng Chu itu tentu dimenangkan lagi oleh Leng Ho U Tiong. Sebab kalau Leng Ho U Tiong kalah, tentu begitu datang Tut Itong dan Tan Jing Sing akan terus minta barang taruhannya. Namun begitu Hiang Buntian sengaja bertanya, adik Hang, apakah Toa Ceng Chu telah sudi memberi petunjuk itu pedang padamu wah? Betapa tinggi kepandayan Toa Ceng Chu sungguh sukar diukur, jawab Leng Ho U Tiong. Untung tenaga dalam sudah lenyap sehingga tidak terpengaruh oleh suara kecapit Toa Ceng Chu yang dikeluarkan dengan tenaga dalam yang maha kuat itu, tiba-tiba Tan Jing Sing mendelik pada Hiang Buntian dan berkata, Hang Heng Teh ini adalah orang jujur, segala apa telah dikatakannya dengan terus terang. Kau bilang tenaga dalamnya jauh di atasmu sehingga Toa Kau kami tertipu olahmu, dahulu sebelum tenaga dalam Hang Heng Teh lenyap memang jauh di atasku, jawab Hiang Buntian dengan tertawa. Yang ku katakan kan dulu dan bukan sekarang, Hektometer, kau bukan manusia baik-baik, jengek Tut Itong. Jika BWC yang tiada seorang pun yang mampu mengalahkan ilmu pedang Hang Heng Teh, maka sekarang juga kami mohon pamit, kata Hiang Buntian kepada Hek Pek Chu sambil memberi hormat. Lalu katanya kepada Leng Hau Tiong, marilah kita berangkat saja, Leng Hau Tiong lantas memberi hormat juga kepada cuan-cuan rumah itu, katanya, banyak terima kasih atas kebaikan para Ceng Chu yang telah sudi melayani kami. Kelak bila sempat tentu berkunjung lagi kemari, Hang Hian Teh, kata Tan Jing Sing, setiap saat kau boleh datang kemari untuk minum-minum dengan aku. Adapun Tong Heng ini, heeah, aku tidak dapat minum arat, sudah tentu tidak berani cari penyakit ke sini, ujar Hiang Buntian dengan tersenyum. Lalu ia memberi salam pula, Tangan Leng Hau Tiong lantas ditariknya dan diajak berangkat keluar. Hek Pek Chu bertiga masih terus mengantar keluar. Hiang Buntian lantas mencegah, katanya, ketiga Ceng Chu silakan tinggal saja, tak usah mengantar jauh-jauh, hah, apakah kau sangka kami mengantarmu jengek tut itong? Yang kami antar adalah Hang Heng Teh dan bukan dirimu. Jika kau yang datang kemari satu langkah pun kami tidak suri mengantar, Oh, kiranya begitu, sahut Hiang Buntian tertawa. Setelah mengantar jauh di luar pintu barulah Hek Pek Chu bertiga mengucapkan kata-tata perpisahan dengan Leng Hau Tiong. Tut itong dan Tan Jing Sing hanya mendelik saja terhadap Hiang Buntian, rasanya kalau bisa mereka hendak merebut buntelan yang tersandang di gendongan Hiang Buntian itu. Hiang Buntian tidak ambil pusing, ia gandeng tangan Leng Hau Tiong dan melangkah pergi. Sesudah agak jauh meninggalkan B.W.E. Chang barulah ia tanya dengan tertawa, pedang tak berwujud yang dibunyikan oleh kecapit Toa Cheng Chu itu sangat liai, dengan kira bagaimanakah kau mengalahkan dia, adikku kiranya segala apa sudah diketahui Toa Ko sebelumnya, Ujar Leng Hau Tiong. Untung tenaga dalamku sudah hilang semua, kalau tidak saat ini mungkin jiwaku sudah melayang. Toa Ko, apakah engkau mempunyai permusuhan dengan keempat Cheng Chu itu tidak? Tidak ada permusuhan apapun dengan mereka, Sahut Hiang Buntian. Bahkan sebelumnya aku tidak pernah bertemu muka dengan mereka, Dari mana aku bisa bermusuhan dengan mereka pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara seorang memanggil mereka, Tong Heng, Hong Heng, harap kalian kembali dulu. Waktu Leng Hau Tiong menoleh terlihatlah sesosok bayangan orang secepat terbang melayang tiba. Kiranya adalah Tan Jing Sing. Sebelah tangan Tan Jing Sing membawa sebuah mangkuk arak malahan terisi lebih setengah mangkuk arak, tapi tidak tercecer setitik pun meski dibawa lari secepat ini, maka dapatlah dibayangkan betapa tinggi ginkangnya. Hiang Buntian lantas tanya, ada apa lagi si Cheng Chu menyusul kemari Tan Jing Sing berkata, Hong Heng Teh, aku masih simpan setengah botol tiok yak jing yang sudah berumur lebih setengah abad, jika engkau tidak mencicipi tentu akan terasa sayang, Haris berkata ia terus menyudorkan mangkuk arak yang dibawanya itu. Leng Hau Tiong menerimanya, dilihatnya arak itu berwarna hijau tua, baunya harum dan keras. Benar-benar arak bagus pujinya. Segera ia minum secegup dan memuji bagus pula, berturut-turut empat ceguk sehingga setengah mangkuk itu dihabiskan semua. Lalu katanya pula, arak ini menimbulkan macam-macam merasa dan benar-benar arak termasur dari daerah yang ciu atau tingkang, benar, ini memang pemberian hwasyo kim shansi di lembah tingkang, kata Tan Jing Sing. Seluruhnya dia menyimpan enam botol dan dipandang sebagai pusaka kuilnya. Hau Hyante, di rumah aku masih ada beberapa jenis arak bagus, bagaimana kalau kau kembali ke sana untuk coba-coba menilainya memangnya Leng Hau Tiong sudah punya kesan baik terhadap Kang Lam Si Ye U, apalagi akan disuguh arak bagus, tentunya ia sangat senang. Ia coba menoleh kepada Hiang Bun Tian, maksudnya ingin tahu pendapatnya. Hau Hyante, jika si cengcu mengundangmu minum arak, maka bolahlah pergi saja, kata Bun Tian. Adapun diriku, karena Sam Cengcu dan si cengcu masih gemas jika melihat aku, maka sebaiknya aku tidak ikut, he he, kapan aku merasa gemas jika melihatmu Selatan Jing Sing dengan tertawa. Sudahlah, ayo pergi bersama. Kau adalah saudara angkat Hang Heng Te, berarti juga sahabatku. Ayo berangkat ketika Hiang Bun Tian hendak menolak lagi, namun Tan Jing Sing sudah lantas menggandeng tangannya dan tangan lain menarik Leng Hau Tiong serunya tertawa, ayolah berangkat, kita harus minum lagi beberapa mangkuk diam-diam Leng Hau Tiong heran, ketika mohon dirita di sikap si cengcu ini rada ketus terhadap sang to aku, mengapa sekarang dia begini simpatik? Jangan-jangan dia masih mengincar tulisan dan lukisan di dalam buntelan sang to aku sehingga sengaja mengatur tipu muslihat untuk merebutnya. Setiba kembali di BW E Chang, ternyata Tut Itong sudah menunggu di depan pintu, dengan girang ia menyambut, bagus sekali. Lekas masuk lagi ke ruang catur Tan Jing Sing lantas menyuguhkan macam-macam arak bagus kepada Leng Hau Tiong. Selama itu Hek Pek Acu ternyata tidak menampakkan diri. Sementara itu hari sudah maghrib, Tut Itong dan Tan Jing Sing seperti menanti seseorang, kerap kali mereka melirik keluar pintu. Beberapa kali Hiang Buntian minta pamit lagi, tapi mereka selalu menahan dengan sungguh-sungguh. Leng Hau Tiong tidak menghiraukan semua itu, yang dia perhatikan hanya minum arak saja. Kemudian Hiang Buntian berkata dengan tertawa, Bila kedua Cheng Chu tidak menjamu kami, tentu si tukang kegara seperti diriku akan kelaparan, Oh iya, benar seru Tut Itong. Lalu ia berteriak, Ting Ko An Keh, lekas mengatur meja perjamuan terdengarlah Ting Kian mengiakan di luar pintu. Pada saat itulah tiba-tiba pintu didorong orang, Hek Pek Acu melangkah masuk. Katanya terhadap Leng Hau Tiong, Hang Heng Teh, di perkampungan kami ini ada lagi seorang kawan lain yang ingin belajar kenal dengan ilmu pedangmu, Wah, kiranya Toa Ko sudah meluluskan seru Tut Itong dan Tan Jing Sing berbareng sambil melonjak ke girangan. Mau tak mau Leng Hau Tiong membatin, untuk bisa bertanding pedang dengan aku orang itu harus minta izin dulu kepada Toa Cheng Chu. Jadi mereka sengaja menahan kami di sini untuk makan minum, rupanya selama itu Ji Cheng Chu sedang berunding dengan Toa Cheng Chu dan akhirnya Toa Cheng Chu meluluskan. Jika demikian orang itu kalau bukan anak murid Toa Cheng Chu tentu adalah anak buahnya. Apa mungkin ilmu pedangnya bisa lebih tinggi daripada Toa Cheng Chu sendiri tapi lantas terpikir pula olehnya, Wah, celaka. Kini mereka sudah tahu tenaga dalamku telah lenyap sama sekali, mereka menjaga harga diri dan tidak enak untuk membuat susah padaku. Tapi sekarang kalau mereka mengajukan seorang anak murid atau anak buahnya untuk bergebrak dengan aku, asalkan dia mengerahkan tenaga dalam bukankah seketika jiwaku bisa melayang namun kemudian terpikir lagi olehnya, tapi keempat Cheng Chu ini adalah kaum kesatria yang jujur dan mulia. Mana bisa mereka melakukan perbuatan serendah itu? Hanya saja para Cheng Chu ini sangat mengilir terhadap tulisan dan lukisan yang diperlihatkan Hiang Toa Ko, lebih-lebih Ji Cheng Chu yang tampaknya tenang-tenang tapi terhadap problem catur yang disebut Toa Ko itu pun dia sangat terpesona, untuk mendapatkan barang-barang yang mereka inginkan bukan mustahil mereka akan melakukan hal-hal yang tak terduga, begitulah dalam sekejap itu timbul macam-macam pikiran dan pendapat dalam menak lengho utiong. Maka terdengar Hek Pek Chu berkata, Hang Heng Te, silahkankah suka bertanding sekali lagi, Ah, kalau bicara tentang kepandayan sejati wampu sekali-kali bukan tandingan Sam Cheng Chu dan Si Cheng Chu apalagi Ji Cheng Chu dan Toa Cheng Chu. Soalnya para Chiampu rupanya cocok dengan kegemaranku maka para Chiampu telah sudi mengelah padaku. Padahal sedikit permainanku yang kasar ini tidak perlu dipertunjukkan lagi, Hang Heng Te, kata Tan Jing Sing, ilmu silat orang itu dengan sendirinya jauh lebih tinggi daripadamu, tapi jangan takut, dia, dia adalah seorang ahli pedang kaum Chiampu di perkampungan kami ini, selah Hek Pek Chu. Ketika mendengar ilmu pedang Hang Heng Te sedemikian hebat betapapun dia ingin coba-coba ilmu pedangmu. Maka diharap Hang Heng Te sudi bertanding satu babak lagi, Leng Hau Tiong merasa serba susah, ia pikir jika mesti bertanding lagi bukan mustahil akan terpaksa melukai lawan sehingga jadinya akan bermusuhan dengan Kang Lam Si Ye U. Maka dengan rendah hati ia menjawab, keempat Cheng Chu teramat baik terhadapku, jika mesti bertanding lagi, entah bagaimana perangai Chiampu itu, kalau sampai terjadi apa-apa kan bisa membuat rusak persahabatan kita ini, dengan tertawa Tan Jing Sing berkata, tidak menjadi soal, bagaimanapun juga, bagaimanapun juga kami berempat pasti tidak akan menyalahkan Hang Heng Te, demikian Hek Pek Chu menotong lagi. Baiklah, apa alangannya bertanding lagi satu kali, ujar Hiang Bun Tian. Tapi aku ada sedikit urusan dan tidak bisa tinggal lebih lama di sini, biarlah aku berangkat lebih dulu. Hang Heng Te, kita berjumpa lagi di Kui Jiu, Hi, mana boleh kau pergi lebih dahulu seru Tut Itong dan Tan Jing Sing berbareng. Kau boleh pergi asalkan tinggalkan tulisan Tio Kyo itu, Tut Itong menambahkan. Ya, jika Hang Hian Te kalah nanti, lalu kemana kami mencarimu untuk minta barang taruhanmu? Tidak, tidak boleh. Kau harus tinggal lagi sebentar, kata Tan Jing Sing. Tingko An Keh, lekas siapkan perjamuan Hek Pek Chu lantas berkata juga, Hang Hian Te, marilah pergi bersamaku. Teng Heng silakan dahar dulu di sini, sebentar saja kami akan kembali ke sini. Hiang Bun Tian menggeleng kepala, jawabnya, untuk pertandingan ini jelas kalian bertekad harus menang. Padahal jika aku tidak ikut mengawasi pertandingan ini, tentu kami akan merasa penasaran andaikan akhirnya Hang Heng Te kalah, apa maksud ucapan Tong Heng ini? Tanya Hek Pek Chu. Memangnya kau sangka kami akan pakai tipu muslihat bahwasannya keempat. Ceng Chu adalah kesatria sejati. Memang sudah lama ku kagumi, maka sepenuhnya aku dapat percaya pada kalian, sahut bun Tian. Cuma yang akan bertanding dengan Hang Hian Te adalah seorang lain lagi, sesungguhnya aku pun tahu bahwa orang itu serupa dengan para Ceng Chu juga kesatria sejati, maka terus terang aku tidak perlu merasa khawatir, nama dan ilmu silat orang itu kalau dibandingkan kami berempat boleh dikata lebih tinggi dan tidak lebih rendah, kata Tan Jing Sing. Tokoh bulim yang nama dan kepandayan dapat menandingi keempat Ceng Chu boleh dikata dapat hitung dengan jari, rasanya pastiku kenal namanya, Ujar Hyang Buntian. Tapi nama orang ini tidak leluasa untuk dikatakan padamu, selatut ito. Jika begitu aku harus ikut menyaksikan pertandingan itu, kalau tidak biarlah pertandingan ini dibatalkan saja, ucap Buntian. Kenapa engkau begitu kukuh ujar Tan Jing Sing? Kukira kehadiran Tong Heng nanti hanya akan merugikankah sendiri dan tiada manfaatnya. Orang itu sudah lama hidup menyepi dan tidak suka orang luar melihat wajahnya, jika demikian lantas kira bagaimana Hang Hian Te akan bertanding pedang dengan dia tanya Buntian. Kedua pihak sama-sama memakai kedok, hanya kelihatan mati masing-masing sehingga tidak saling kenal lagi, kata Hekpek Chu. Apakah ketiga Ceng Chu juga memakai kedok Buntian menegas? Benar, sahut Hekpek Chu. Watak orang itu teramat aneh, kalau tidak, dia tak mau bertanding, kalau begitu biarlah aku juga memakai kedok saja, kata Buntian untuk sejenak Hekpek Chu menjadi ragu, akhirnya berkata, jika Tong Heng berkeras ingin ikut menyaksikan, ya terpaksa begitulah caranya. Cuma Tong Heng harus berjanji bahwa dari mula sampai akhir sedikit pun tidak boleh bersuara, hanya membisu saja akan gampang, ujar Hiang Buntian tertawa. Begitulah Hekpek Chu lantas mendahului jalan di depan di susul Hiang Buntian dan Lengho Utiong, Tuk Itong dan Tan Jing Sing berada paling belakang. Lengho Utiong ingat jalan yang diambil itu adalah menuju ke tempat Toa Ceng Chu mereka. Benar juga, setiba di luar kamar Toa Ceng Chu, Hekpek Chu lantas mengetuk pintu perlahan, lalu mendorong daun pintu dan melangkah ke dalam. Ternyata di dalam kamar sudah ada seorang yang memakai kerudung kain hitam, dilihat dari pakaiannya jelas adalah Ui Ciong Kong. Hekpek Chu mendekati Ui Ciong Kong dan bisik-bisik di telinganya. Ui Ciong Kong tampak menggeleng-geleng, agaknya dia tidak setuju kalau Hiang Buntian ikut serta. Hekpek Chu bisik-bisik pula sejenak, tapi Ui Ciong Kong tetap menggeleng kepala. Akhirnya Hekpek Chu manggut-manggut dan berpaling kepada Hiang Buntian, katanya, Toa Kuo berpendapat bahwa soal pertandingan adalah soal kecil, tapi kalau sampai sobat itu marah, inilah yang tidak enak. Karena itulah lebih baik pertandingan ini dianggap batal saja, kelima orang lantas memberi hormat kepada Ui Ciong Kong dan mohon diri keluar kamar. Tong Heng, demikian Tan Jing Sing berkata dengan marah-marah, Kau ini memang orang aneh. Apakah kau khawatir kami akan mengerubut Hong Heng Teh ini sehingga kau harus ikut menyaksikan di samping? Sekarang pertandingan yang mestinya sangat menarik menjadi gagal sama sekali, sungguh sangat mengecewakan, Jiko telah berusaha dengan susah payah dan akhirnya barulah Toa Kuo meluluskan tapi kaulah yang mengacau sehingga gagal, on melutut itu. Ya, sudahlah, biar aku mengalah saja, aku takkan ikut menyaksikan pertandingan ini, kata Hiang Bun Tian dengan tertawa. Tapi kalian harus berlaku seadil-adilnya, tidak boleh mengakali Hong Heng Teh, Hek Pek Chu bertiga menjadi girang berbarang. Mereka menjawab, memangnya kau sangka kami ini orang macam apa? Mana bisa kami mengakali Hong Heng Teh segala? Baiklah, aku akan menunggu di ruang catur, kata Bun Tian. Hong Heng Teh, tampaknya mereka entah sedang main sandiwara apa, hendaknya kau hati-hati dan penuh waspada, setiap penghuni BW Echong sini adalah orang berbudi, mana bisa mereka berbuat sesuatu secara licik, ujar Leng Ho Uteong tertawa. Benar, Tukas Tan Jing Sing, memangnya kau sangka Hong Heng Teh ini seperti dirimu mengukur orang lain seperti dirimu tetapi sesudah bertindak pergi beberapa langkah tiba-tiba Hiang Bun Tian menoleh dan memanggil, Hong Heng Teh, coba kemari, aku harus memberi petunjuk padamu supaya tidak masuk perangkap orang, diam-diam Leng Ho Uteong membatin, Hiang Toh aku juga terlalu hati-hati, aku toh bukan anak umur tiga masakah begitu gampang ditipu, tapi dengan tertawa didekati juga Hiang Bun Tian. Ketika Hiang Bun Tian menarik tangan Leng Ho Uteong, segera pemuda itu merasa Seng Toh aku itu menjejalkan sesuatu pada telapak tangannya, rasanya seperti gulungan kertas tapi di dalamnya ada sesuatu benda keras. Dengan tertawa Hiang Bun Tian pura-pura menarik Leng Ho Uteong lebih dekat, lalu memisikannya, sesudah bertemu orang itu nanti bolahlah kau beramah tamah dan menjabat tangan sembari menjejalkan benda dalam gulungan kertas ini kepadanya. Hal ini menyangkut urusan maha penting hendaknya kau jangan lalai. Haha, haha nada ucapan itu sangat prihatin dan sungguh-sungguh, tapi air mukanya tetap menampilkan senyuman, bahkan gelak tawa yang terakhir itu sama sekali tiada sangkut prautnya dengan kalimat ucapannya itu. Namun begitu Hek Pek Chu bertiga menyangka Hiang Bun Tian telah mengucapkan kata-kata yang mencemohkan mereka. Segera Tan Jing Sing berkata, Apa yang kau tertawakan? Biarpun ilmu pedang Hang PDF baik Hek Zusi. Heng Teh sangat tinggi, tapi bagaimana dengan ilmu pedang Tong Heng sendirikan kami belum lagi belajar kenal, ilmu pedangku hanya biasa saja, tidak perlu belajar kenal segala, Sahut Hiang Bun Tian tertawa, habis itu ia terus melangkah ke ruang luar. Marilah kita pergi menemui Toa Ko pula, ajak Tan Jing Sing dengan gembira. Segera mereka berempat menuju lagi ke kamar Ui Tiong Kong. Rupanya Ui Tiong Kong tidak menduga bahwa mereka akan datang kembali sehingga kerudung kepalanya tadi sudah dicopot. Toa Ko, kata Hek Pek Chu, Tong Heng itu telah kami bujuk dan bersedia membatalkan niatnya untuk ikut serta menonton pertandingan, baiklah kalau begitu, Sahut Ui Tiong Kong. Segera ia ambil lagi kerudung kain hitam tadi dan dipakai. Jitai, bawalah dua pedang kayu ke bawah, kata Ui Tiong Kong kepada Hek Pek Chu. Segera Hek Pek Chu membuka sebuah lemari kayu dan mengeluarkan dua senjata kayu yang dimaksud. Diam-diam Leng Ho U Tiong heran, mengapa dia bilang ke bawah? Apa barangkali orang itu bertempat tinggal di suatu tempat yang rendah Hang Heng Te? Kata Ui Tiong Kong kepada Leng Ho U Tiong, Marilah kita pergi menemui seorang kawan untuk mengukur ilmu pedangmu. Mengenai pertandingan ini, tak peduli siapa yang kalah atau menang, diharap satu kata pun jangan kau beritahukan kepada orang luar, sudah tentu, sahut Leng Ho U Tiong. Wampu sudah menyatakan bahwa kedatangan kemari sekali-kali bukan mencari nama maka tiada alasan ku buat sembarangan mengoceh di luaran. Apalagi Wampu lebih banyak kalah daripada menang, apa yang perlu ku katakan, soal kalah atau menang belumlah pasti, tapi aku percaya Hang Heng Te akan pegang janji dan takkan disiarkan keluar, kata Ui Tiong Kong. Cuma apa yang kau lihat selanjutnya juga diharap jangan menyinggungnya bahkan Tong Heng pun jangan kau beritahu, apakah hal ini dapat kau janji sampai Tong Heng juga tidak boleh diberitahu. Leng Ho U Tiong menegas. Padahal sesudah bertanding nanti tentu dia akan tanya ini dan itu, jika aku tutup mulut tanpa memberi keterangan apa-apakan rasanya tidak pantas sebagai teman, Tong Heng itu pun seorang kangung kawakan, jika dia mengetahui Hang Heng Te sudah berjanji padaku, seorang laki-laki sejati mana boleh ingkar janji, dia tentu tidak akan paksa kau bicara, ujar Ui Tiong Kong. Ya, betul juga, baiklah aku terima, kata Leng Ho U Tiong sambil mengangguk. Banyak terima kasih atas kebaikan hati Hang Heng Te, kata Ui Tiong Kong. Marilah, silakan segera Leng Ho U Tiong putar tubuh hendak menuju keluar, tapi Tan Jing Sing telah mencegahnya dan menuding ke dalam ruangan malah, katanya, ke dalam sana keruan Leng Ho U Tiong melengak, sungguh ia tidak mengerti mengapa menuju ke ruang dalam malah. Tapi segera ia sadar, ah, benarlah. Orang yang akan bertanding dengan aku kiranya seorang wanita, bisa jadi adalah istri Toa Cheng Chu atau selir atau gundiknya, sebab itulah mereka berkeras tidak mengizinkan Hi yang Toa Ko ikut menonton di samping. Pula diharuskan memakai kerudung agar tidak dapat melihat muka lawan dan pihak lawan juga tidak dapat melihat wajahku, hal ini tentu disebabkan untuk menjaga adat kebiasaan antara kaum pria dan wanita.